Oke teman-teman ya, jadi di video kita kali ini, kita main anime adventure lagi dan gue akan nge-review unit kali ini Karena masih banyak juga yang nanya ke gue ya, bang bikin dub2pro, bang bikin dub2pro, gue males bikin dub2pro, sumpah Tapi ya gue akan kasih tau, gue tau kenapa mereka pada minta dub2pro ya, karena mereka bingung gitu, apa yang harus dilakuin waktu pertama kali masuk gitu ke dalam game ini Mereka bingung gitu gimana cara dapetin unit-unit OP kayak misalkan si Boros gitu ya, atau misalkan si Escanor, Freeza, Peggeta ya teman-teman ya Pasti mereka masih agak bingung dan mereka juga pasti bingung dapetin gamesnya gimana gitu bang, walaupun game gue dikit ya, jadi jangan lihat game gue berapa ya karena gue bis gacha gitu kan Nah di video kali ini gue akan ngejelasin kalian gimana cara mainnya ya, untuk player baru kayak gimana gitu dan cara farming game paling gampang menurut gue juga kayak gimana akan gue kasih tau teman-teman ya Tapi yang pertama, kalian harus punya aplikasi nama Discord pak, ya pake Discord ya, kalian install aja Discord gratis cuy Kalian butuh banget Discord itu cuy, karena kalo kalian solo sendirian, itu kalian gak akan, susah banget, bukan yang gak akan bisa sih, tapi susah, susah banget pak, susah banget Kalian kalo mau cepet progress itu kalian mesti sama orang lain, gak harus temen cuy, jadi kalian pake Discord aja, kalian masuk aja ke Discordnya Animadventure Gue kasih linknya di deskripsi, kalian bisa cek Lalu yaudah, kalian bisa cari disitu teman-teman ya, orang-orang yang mau main bareng gitu, banyak banget pak ya Karena di video kali ini gue akan ngejelasin yang si quest-quest ini, karena ini quest ini salah satu cara paling gampang dapet games, kalian bisa lihat ya Tuh, 100, 100, 90, 300, 90, 100, 300, 300, banyak banget pak ini Ini hanya infinite doang teman-teman Ini kalo kalian lihat, ini tuh cuman infinite, sampe WF50, sampe WF50 Fabled Kingdom, itu cuman infinite doang, jadi gampang banget sebenernya sih Tapi kalian mesti bareng-bareng sama orang, mesti bareng-bareng sama orang, kalo kalian solo ini susah Kecuali mungkin Namek ya, Namek mungkin agak-agak bisa lah, cuman susah juga sih kalo sampe WF50 agak susah juga sih Apalagi kalo kalian belum punya unit gitu kan, contohnya unit kalian cuman Vegeta gitu Vegeta, terus ini nih si Uraraka, sama Bakugou lah, anggaplah itu teman-teman ya Kan kalian cuman punya unit, cuman rare doang dan damage-nya gak ada gitu teman-teman ya Ya, yang pertama kalian lakukan, install discord, masuk ke discordnya Animadventure Lalu kalian coba untuk kelarin ini pak, coba kelarin infinite dulu ya Sampai paling gak kalian dapet 2000 gem, karena kalian butuh 2000 gems untuk nge-gacha legendary teman-teman ya Lalu yang kedua teman-teman ya, kalian bisa pake kode, ya kalian bisa cek aja di google kodenya apa aja Itu ngebantu juga sih, tapi gue gak tau apakah udah expired atau engga Karena beberapa setau gue sih expired teman-teman ya kalo yang dikodein di google itu ya Cuman ya kalian coba aja, siapa tau kalian masih bisa dapet beberapa gems gitu dari situ Kayak misalkan 1000 gems itu lumayan banget sih, lumayan banget untuk ngebantu progres kalian yang emang belum punya apa-apa gitu ya Oke, ya jadi kalian pake aja unit yang kalian punya gitu kan, siapa contohnya ya Misalkan, ini nih Bakugo, gue pake nih Bakugo, atau ini nih Vegeta Lalu Bakugo sama Kaneki dah, ini kan 3 rare teman-teman ya, burik banget ini emang Cuman ya gak apa-apa, kalian masuk aja ke discord nih, gue kasih liat aja teman-teman nih banyak-banyak banget buktinya Kalo di discord itu banyak banget yang mau main sama kalian ya Jadi banyak pake banget semua, jadi kalian gak perlu bilang, bang aku gak punya teman buat main bareng, gak usah pak Discord, sumpah gue kasih liat aja teman-teman nih Nah, ini Pak, kalian bisa langsung masuk ke discordnya aja ya Discordnya ini discordnya anime adventure ya Terus kalian kebawa aja ke bagian infinite, karena kita mau kelarin ini kan, mau kelarin infinite kan Nah, kalian tinggal cari aja tuh, misalkan Namek gitu ya, ini Namek agak susah sih Karena Namek sebenernya agak gampang gitu kan, jarang orang yang mau naik Tapi, kalo kalian mau Namek, itu kalian tinggal ya, kalian bikin private server kalian sendiri aja gratis Yaudah, kalian tinggal paste disini misalkan Namek, terus kasih apa gitu Nah, kayak gitu teman-teman, kasih linknya, pasti ntar ada yang masuk, gue yakin pak, pasti ada yang masuk Jadi kalian tinggal lakuin itu aja, kalo misalkan kalian cari gak ketemu Tapi kalo misalkan Namek itu kalian udah bisa sendiri, karena Namek emang cukup gampang lah ya, kalian harusnya bisa lah ya Kalian bisa coba yang lain, kayak misalkan yang Fable, ini kan di sini kan ada Fable ya Kalian bisa liat di questnya nih, ada kayak Fable, nah ini Fable ini lumayan susah nih Fable sama Goal, ini lumayan nih, kalo kalian baru-baru main agak susah Nah, kalian cari aja ke tempat tadi pak, kalian cari aja di Discordnya mereka Fable itu banyak nih, Fable infinite, Fable infinite, Cap tuh, bahkan ada Cap tuh disini ya Ada Cap, ada Fable, 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 Alien, Infinite tuh, Alien juga ada ya teman-teman Jadi banyak, pake banget guys, jadi kalian dapetin game harusnya gampang gitu kan Mau kalian level 1 sekalipun, ya ikut-ikut aja udah gitu Gak usah apa ya, gak usah kayak malu gitu dianggap unitnya jelek gitu ya Bilang aja, I'm new, please help me gitu Ya pasti ada beberapa yang mau nolong lah, karena kalo misalkan kayak Namek Itu pasti dikit yang mau masuk teman-teman ya Jadi kalian ya pasti di-carry juga Tapi beda cerita kalo misalkan dia juga cukup ya Gue bingung juga sih kalo kayak gitu sih Ya semoga aja ada yang masuk di teman dan bisa ngebantu kalian teman-teman ya Dan kita liat aja, GEM-nya dapetnya berapa ya? Kita liat dapetnya berapa dari 1 Infinite Misalkan Fable nih, Fable, Fable ya Fable doang, 1, 1, 1, 1, 1 Infinite doang ya Kita liat Fable di bawah nih ya Nih, sampe WF10 itu 90 GEMS WF25 180 WF50 330, ya kalian hitung aja tuh berapa tuh Dari 1 Infinite pak Jadi kalo kalian lakuin 3-3 nya, ini kan daily ya, daily quest kan Jadi kalo kalian lakuin 3-3 nya, ini 2.000 itu gampang banget pak Ya, 2.000 GEMS itu easy, easy banget Ya, jadi gak ada alasan harus ya teman-teman Kalian bisa pake Discord aja Tuh liat, banyak banget teman-teman ya Lalu abis itu disini ada daily juga Lumayan tuh, kill 1000 enemy Dapet juga clear 25 WF with at least 1 player Ini kan cuman kalian ngelakuin Infinite sampe WF25 Sama 1 orang player lagi tuh Jadi kalian misalkan duo atau 3 orang atau 4 orang Itu kalian pasti dapet ini pak Jadi ini tambahan lagi nih, 120 Clear 40 WF Ini kalo misalkan kalian udah kelar yang Fable Misalkan WF50 Ini udah pasti daily kelar juga nih Tambahan lagi tuh 120 tambah 200 lagi tuh GG gak? Jadi dapetin GEM itu gampang Oke Itu cara pertama Itu yang pertama harus kalian lakuin Kalo kalian bener-bener gak punya apa-apa ya Gak punya GEMS Kalian cuma punya unit-unit yang masih rare kayak begini nih Ya itu yang kalian lakukan Oke Itu yang harus kalian lakukan Gak usah pusingin Gimana bang cara pengen dapet ini bang? Pengen dapet Frieza Pengen dapet Escanor bang? Pengen dapet Meliodas bang? Atau Metal Net gitu? Nanti aja cuy Gak usah pusingin itu cuy Gak usah pusingin unit mana yang paling bagus bang? Gak usah Itu dulu caranya Farming GEM dulu temen-temen ya Sampai 2000 itu ya Dari gue Benchmarker sampe kalian 2000 dulu Nah kalo kalian udah 2000 Kalian dapetin 1 Legendary Gue sih rekomen dapetin ONWIN Ini bagus banget pak sih ONWIN ini pak Jadi kalian bisa pake ini Untuk farming GEMS selanjutnya ya Dimana kalian udah gak butuh lagi Masuk ke Discord untuk cari bantuan orang ya Kalian bisa solo Kalo kalian udah punya ONWIN Tapi kalo kalian mau lebih cepet lagi Ya lakuin aja lagi Sama kayak yang tadi temen-temen ya Tapi kalo misalkan kalian udah punya Legendary Udah punya 2000 nih Udah punya 2000 GEMS Nah kalian pake ONWIN Kalian cari ONWIN aja Ya tungguin aja disini banner temen-temen ya Kalian tungguin aja disini Legendary sampe muncul ONWIN Lalu kalian pake Yaudah Kalian tinggal ngelakuin yang namanya Infinite Castle pak ya Gue akan kasih unjuk ke kalian Betapa gampangnya Infinite Castle Gue bisa finish Hanya dengan pake ONWIN pak Jadi untuk ke Infinite Castle Kalian tinggal ke dia aja nih Ke si Muzan Keliatan ya Keliatan jelas Infinite Castle Yaudah kalian tinggal masuk aja Masuk oke Teleport ke Infinite Castle Kok gue langsung kayak gitu Gak jelas banget oke Nah kalian tinggal kesini aja Ya ini gue udah sampai 150 Tapi ya kalian pasti ntar mulainya dari 1 Temen-temen ya Tapi Ini Gak Gak tambah susah kok Kalau menurut gue ya Jadi mau sampai 150 pun Itu kayaknya sih sama-sama aja sih Dari tingkat kesulitannya sama-sama aja Gak begitu susah temen-temen ya Jadi kalian mau pake Legendary sekalipun Kayak misalkan cuma ONWIN Atau misalkan Kalau kalian punya Nobaba Itu gue recommended juga sih Nobaba Shinji Lalu ada juga Siapa Togu Oke Togu 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 Makna sih Makna tuh lumayan bagus juga Karena dia ngeburn gitu kan Ya Itu kalian bisa Sampai Tinggi banget Bisa sampai Infinite Kalau kalian mau sih Serius ini orang ada yang Ampe level Liat tuh Levelnya ada yang 4.56 Level roomnya ya Bukan level playernya Jadi ini satu kali kalian main Itu kalian dapet 150 gem Satu kali Dan ini Gampang Gue kasih unjuk ya Ini level 5.50 Gue cuman pake ONWIN Ini sekalian challenge nih Gue cuman pake ONWIN Di room 150 Bisa apa enggak ya Kita liat oke Ya oke Gila masih rendering gue Imagine Tangking udah lumayan lama Gue gak main ini ya Oke Kita akan mulai Hanya dengan pake ONWIN Apakah bisa apa enggak teman-teman By the way ONWIN ini hybrid Jadi kalian gak usah takut Bang Ntar air unitnya gimana Gak usah takut ya Kalian misalnya tuh Darahnya cuman 2.000 Gak begitu susah teman-teman ya Ternyata Ternyata naik sih Naik ya Jadi dari Infinite room yang pertama Sampai ke terakhir Itu ternyata naik Jadi gak Apa Gak sama-sama terus Kalian tinggal taruh dimana Ya bebas ONWIN kalian tinggal taruh disini aja Kalian naikin aja cuy Biar darahnya seribu Atau mungkin Kalian bisa naikin lagi Maybe Ya udah Kalian bisa taruh 2 nih ya Kita coba pake ONWIN doang Bisa apa enggak Teman-teman Darahnya cuma 800 900 Itu kalian Easy banget pak Hanya pake ONWIN aja tuh Kalian bisa Udah gitu Dapet duitnya cepet lagi gitu kan Tuh Gue bisa naikin Gue naikin Gue taruh lagi nih ONWIN tuh bisa Bisa taruh 3 setau gue 3 apa 4 ya Kalian gak perlu unit-unit Yang GG-GG Untuk ngelakuin Infinite room ya Kalian cuma pake ONWIN doang Bisa Look Tinggal pake ONWIN tuh Ya Gak usah ribet-ribet Langsung mati nih Joder 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 Meninggal Nih aneh 3000 Joder Ilang Udah dia tinggal jalan terus Kalian cukup pake ONWIN doang Bisa Kalian mau AFK juga bisa sebenernya Kalo kalian bisa pake tiny tasnya ya Gue pengen ajarin Tapi Mungkin di lain waktu Mungkin di lain waktu ya Gue akan ajarin Cara pake tiny tas Buat kalian bisa Infinite Castle Makanya tuh kalian bisa liat Infinite Castle gue Sampai bisa level segitu pak Gue pake tiny tas Karena easy banget temen-temen ya So ya ONWIN Ini udah gampang sih Kalian gak perlu takut Sudah Cuman 3000 3000 Ini ONWIN ini Kalo misalkan Kalian naikin level ya Itu tuh dia Damagenya sakit guys Kalian bisa liatnya ya Tuh Sampai 7 ribuan ini Ini tuh damagenya Jadi lumayan lah Lumayan GG lah Dan dia keluarin terus Bisa taruh 4 tau gue deh Oh enggak deh Cuma 3 ya ONWIN cuma 3 doang ya Alright ONWIN cuma 3 Tapi gapapa Itu udah lebih dari cukup sih Kalo kalian masih awal-awal Infinite Castle Itu lebih dari cukup Oke ini Jujur agak susah ya Sampai Sampai room 150 Agak susah Ya kalo kalian cuman pake ONWIN agak susah Ini gue pake ONWIN level 100 Pun masih agak susah nih Tapi ya Kalo kalian masih Infinite Room Kayak level 1 Atau mungkin Sampai level 50 Itu kayaknya gue yakin Bisa sih pake ONWIN doang ya Karena gak akan ada yang Kayak ice-ice gini cuy Ini ice-ice gini Tebel juga nih Gue pake ONWIN Tepatnya darah cuma 5000 Tapi dia ada kayak Ada kayak tanknya gitu cuy Jadi Darah itu tebel juga Anjir Jadi gue gak yakin Bisa menang apa enggak ya Kayaknya enggak sih Tapi ya kalian bisa tambahin lagi Sekali lagi Kalian bisa tambahin lagi Dengan unit-unit kalian Kalo kalian punya rare Atau kalian punya epic Misalkan kalian punya Jotaro Atau kalian punya Dio Lebih bagus lagi Ya kalian pake aja Yang pasti ONWIN ini Kalian harus punya sih Untuk awal-awal ya Ini dulu yang harus kalian beli Supaya kalian bisa farming gem Gampang di Infinite Castle Temen-temen ya Kalian misalnya tuh Ya gue sampe Ini padahal room Level 150 loh guys 150 ya Bisa ONWIN tuh Sampai wave 14 tuh ya Eh susah sih Tapi sih Masih banyak banget Ya ampun Makin susah lagi Rp8.000 Kayaknya gak bisa nih Kalo Infinite Level 150 Gak bisa Tapi level 1 Itu bisa Ya Bisa Gue jamin bisa Karena gue pernah coba ya Jadi kalian tinggal pake ONWIN doang Bisa temen-temen ya Kalian bisa farming disitu Kumpulin gem kalian lagi Entah sampai berapa Misalkan Rp2.000 lagi Atau mungkin Kalian mau dapetin Dua legendary gitu sekalian ya Mungkin kalian bisa Ya Farming sampe Rp4.000 Rp4.000 Rp6.000 gitu Dengan cara Infinite Castle Itu gampang banget Tapi digabung ya Digabung sama yang Quest tadi ya Karena quest tadi tuh Lumayan banget Itu daily temen-temen Jadi kalian lumayan banget Tapi liat Gue bisa sampe wave 14 loh Ini room 150 guys Kalian bisa liat GG banget ONWIN kan Hanya dengan satu ONWIN Bisa sampe wave 14 guys Jadi harusnya Yang pertama itu udah gampang sih Buat kalian ya Yang pertama sampe 50 Itu harusnya gampang So ya temen-temen Itu dia ya Kalian udah ngerti lah Harusnya ya Cara dapet games Yang udah gampang tuh Kayak gimana ya Dan di game Anime Adventure pun Itu udah dipermudah juga Jadi kalian tinggal Lakukan Infinite ini Kalian solo aja ya Gak perlu Gak perlu amat temen kalian Maksud gue solo Tapi kalian harus punya discord ya Seperti yang gue bilang tadi Harus punya discordnya Anime Adventure Kalian cari aja Orang yang mau main sama kalian Gak perlu nunggu temen kalian Harusnya bisa Oke Harusnya gampang Gak ada alasan lagi Bang aku gak punya temen bang Gak ada alasan itu oke Karena di discordnya banyak banget Oke Ya abis itu Ya kalian udah Kalau kalian udah ngerti Cara untuk dapetin gamesnya Cara untuk farmingnya Udah kalian udah ngerti ya Kalian tinggal nonton video gue yang ini Nah itu Nah video gue yang itu Itu ngejelasin Unit-unit apa aja Yang harus kalian dapet Oke Mulai dari money corp Mulai dari unit support Slow burn Yang punya efek-efek kayak gitu ya Untuk naikin damage Seperti on wind Seperti Wenda Dan unit-unit damage dealer Oke Kalian bisa liat aja di video tersebut Gue akan kasih linknya di deskripsi Kalian bisa cek aja langsung temen-temen ya So ya Thank you buat temen-temen semua Yang udah menonton Dari awal sampai akhir Like jika kalian suka Dislike kalau kalian suka Subscribe jika mau Gak usah di subscribe Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa